Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan melakukan simulasi. Jadi ibaratnya kita hari ini memang sudah melaksanakan kegiatan. Jadi pertamanya saya memperkenalkan dulu. Ini ruangan pertama, karena kita cuma pakai dua ruangan. Ini ruangan pertama, ini ruangan kedua yang dibawa di kampen ini. Saya akan mengenalkan satu-satu alat. Jadi di ruangan pertama, ruangan satu itu ada dua kameramen. Ini dengan ini. Terus ada dua meja. Meja yang untuk alas kerja dengan meja untuk kelimpanan aparatus montesorin yang misalnya di hari pertama ada DPL. Jadi disimpan di sini semua. Nanti ada, ini ibu Koli dan dibantu oleh anaknya ibu Koli sebagai asis. Nanti di ruangan kedua, ada ibu Yelina dan Kasini di sini. Ada ibu Yelina dan Kasini. Nah, nanti tugas kameramen ini ketika misalnya di saat bu Koli memberikan penjelasan soal teorinya, teori misalnya pisahkan montesori, maka kameramen ini menyeruti ibu Koli, supaya di ruangan dua ini peserta juga bisa mengikuti apa yang disampaikan ibu Koli. Terus ini kameramen kedua, nanti disuruti berserta. Nah, tujuannya, nanti kalau misalnya ada yang bertanya, nanti kameramennya menyeruti, misalnya di ruangan satu, menyeruti peserta, misalnya, supaya nanti orang di ruangan dua juga bisa melihat yang bertanya siapa begitu. Nah, selain itu nanti ditempatkan satu orang pemegang mic, yang nanti antar-antar ketika ada yang bertanya begitu. Nah, nanti setelah ibu Koli jelaskan soal teorinya, nanti sebelum praktek, sebelum dipraktekan oleh peserta, nanti ibu Koli meminta salah satu peserta sebagai murid suruh madu ke depan untuk mempraktekan ke-13 atau ke-14 alat montesori itu. Mempraktekan di depan sambil kameranya menyalogik kegiatan praktek yang dilakukan Pukuri supaya di ruangan dua juga bisa mengikuti prakteknya. Nah, setelah itu, setelah dipraktekan ke-14 atau ke-15 alat itu, peserta itu disuruh balik, disuruh balik ke sini. Nah, karena di masing-masing ruangan itu ada 57 orang, jadi saya ada membaginya menjadi 6 kelompok. Jadi nanti hanya 2 orang perwakilan dari 1-1 kelompok yang akan maju. Jadi ada sekitar 14 orang lah untuk di hari pertama. Nanti di hari berikutnya baru mereka gantian. Jadi sistem prakteknya nanti disuruh, kan ini meja untuk beri pantauannya. Nanti Bukuri, dia bukan lagi di sini, tapi dia sudah bergeser di sini. Bergeser di sini. Dan dia dikasih tablet, tablet yang bisa memantul dua aktivitas ini, dua aktivitas di sini dan di sini. Dan dia bisa berkomunikasi dengan asisten di ruang satu dengan di ruang dua. Jadi kalau misalnya ada yang salah, Bukuri bisa langsung komunikasi. Tapi karena saya merasa asistennya sudah sangat profesional lah. Jadi langsung tanpa meminta Bukuri, pasti bisa diarahkan dengan penartu. Jadi nanti Bukuri-nya tidak ada di melihat langsung ini, tapi dia di tablet untuk dua aktivitas ini. Nah, nanti cara majunya, nanti maju ke orang, terus lewat ke celai, meja penyimpanan dengan meja praktek, nanti dia maju ke sini, dia mempaktekan. Sama kali dengan di sini. Nanti coba kagak garet maju. Kagak garet maju untuk baca, seolah-olah ini sudah mulai praktek oleh pesertanya. Jadi dibaca saja ini untuk praktek pertamanya. Kenapa pake itu? Jadi, maksudnya, lupa pertama adalah merizukannya dengan sekecil. Oke, angkot saja saya kesepakannya. Kasih ini dulu yang asisten. Nah, ini. Kayak emang yang asisten. Ya, kasih. Coba-coba di sini. Nanti Bukurnya diisi ketat di situ. Jadi misalnya, Di sini ruangan itu berapa ini? Ruangan satu. Jadi nanti saat baca, jadi pesertanya, kan kelihatan dia dilaksanakan bersamaan. Ruangan satu dengan ruangan dua. Jadi setelah dibaca, saya maju satu orang di sini, maju juga satu orang begitu. Jadi aktivitasnya sama-sama. Maju begini. Nanti, kan dia sudah lihat prakteknya Ibu Poli tadi. Jadi sekarang dia yang praktek gitu. Dia praktek. Kalau ada yang mungkin pengguna tanya, kan dia tanyakan ke anak ibu Poli. Setelah dia selesai, dia kembali. Mutat di sini, baru kembali. Tahun tutup. Jadi begitu terus. Intinya, kelaksanaannya kayak gitu. Jadi yang penting, yang belum bisa tahu yang jelas ini soal adonnya. jadi aktivitasnya kayak gitu aja. Jadi nanti bukori memantau dari tablet aja. Atau kalau, karena kalau misalnya dia pantau di sini, nanti dia nanti tidak pantau di ruangan beli. Sebelahnya kayak gitu. Dan saya percaya kalau, misalnya kasih ini di sini, sudah ekspert juga. jadi itu seintinya kira-kira untuk peraksanaannya. Sedangkan untuk hari pertama itu, lebih sederhana dari ini. Karena cuma penyampai mati, tanya jawab juga. Itu seintinya. Mungkin kita coba ini ya, satu alat untuk coba peradakan. untuk praktek. Misalnya di di APN ada kan? Atau sensorial aja. Praktek, kapan selesai, waktu penyampaian teori, kapan makan, kapan aktivitas yang sudah diatur, diran dalam percaraan. Atau kayak gitu. Kalau mencobain alat, mungkin yang udah dibuat aja. Misalnya, nopsi rindar. Waktu boleh-boleh. Sama apa? Karena Karena tujuan Ini aja kalian yang kayak kancing-kancing gitu. Mau berapa bisa dari? Dua ke tiga? Pak Kedut punya satu persepsi lah soal apa yang akan dilakukan nanti. Terus lebih di Kita lebih mengenal lah familiar dengan alat-alat yang akan dilakukan di sana. Ini simulasinya gimana? Kancing kecil ya? Oh iya, nanti setelah ini. Setelah misalnya alat ini dipertekan, ada satu orang yang membawa dari sini. Jadi tidak memilihkan ini lagi. Simpan di di alat yang sudah disiasa ya. Di tempat lain. Jadi tidak menunggu di sini. Mulai, cek. Kurang-kurangnya pakai bubatan. Ini juga di sini juga langsung maju. Coba kasih ini di sini. Sudah juga langsung maju. Maju. Maju nanti, sudah siap di sini. Apa ini? Alat yang bingkir itu. Aku masih siapkan. Gue udah nanti terbaik di bingkir. Jadi aktivitas di sini dengan di sini sama. Jadi aku kasih ini di sini. Aku praktek di sini. Sambil disoroti oleh kameranya. Kalau ada yang saya tidak paham nanti. Gimana sih? Dari sini pak arahnya pak? Duduk di sini? Pesatanya. Aku harus duduk. Kalau misalnya aktivitasnya enggak lah masih. Dari sini apa sana? Dari sini nanti. Jadi dia pesatanya dari sini. Jadi dia lewat belakangnya asisten ini. Jadi lewat sini nanti. Nanti setelah selesainya. Mutar sini. Jadi saya jangan bertara akan mutar. Ini dia duduk kembali ke sini. Terus yang ini ceritanya yang ambil barangnya. Ya ada satu yang lantai ambil barangnya. Ini nanti ganti lagi dengan. Oh berarti enggak jadi yang muter gitu kemarin. Ya hampir muter juga ini sih. Yang kemarin yang kemarin. Supaya lihat dari sini. Ini mau bawah. Mbak Mati baru. Dalam sedikit mungkin baru kasih lagi simpanis ini. Coba tunggu di sini. Coba tunggu di sini. Supaya nanti kedugasannya langsung. Oke. Ya hampir. Memang langsung membuka. Oh iya langsung juga aja. Iya langsung membuka aja. Supaya aktivitasnya akan bisa terjadi. Tunggu-tunggu ulang lagi. Wah. Sini. Kasih berhenti. Ya. Kayak gue pindah. Langsung dibuka. Hai masih dari situnya Pak jangan pernah memberitahu sesuatu ketika sesuatu berjalan jadi gimana selanjutnya adalah membawa gulungan membuka dan menggulung kembali alat tubuh uang Kegiatan selanjutnya adalah membawa baki Kegiatan selanjutnya adalah peragaan di area sensorial yang bernama sound boxes atau kotak suara Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton